Kita beralih ke informasi lain, pemirsa seorang ibu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur kaget setelah mengetahui tagihan telepon pasca bayarnya mencapai 11 juta rupiah. Tagihan tersebut diketahui berasal dari penggunaan pembelian fitur game online yang dimainkan oleh anaknya. Ririn Ike Wulandari, warga desa Wonorejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terkejut mengetahui tagihan pembayaran pulsa pasca bayarnya yang mencapai 11 juta rupiah. Setelah ditelusuri, tagihan tersebut berasal dari pembelian fitur game online tanpa sengaja. Yang dilakukan oleh anaknya saat bermain di rumah menggunakan telepon genggam orang tuanya. Tagihan pembayaran tersebut terdiri dari tiga macam game online dengan 41 transaksi sejak tanggal 12 Maret. Tagihan game online 11 juta itu saya baru tahu ketika saya akan melakukan pembayaran tagihan. Jadi di situ tagihan bulan April, penggunaan bulan Maret kemarin sebesar 6 juta 700 ribuan. Nah setelah saya cek, saya minta print out di situ, ada beberapa rincian bahwa kartu pasca bayarnya dipakai untuk pembelian diamond di game online. Karena merasa tidak melakukan pembelian game, Ririn berusaha meminta operator seluler yang digunakannya untuk membatalkan atau meminta refund. Namun hasilnya gagal. Ririn hanya diberi solusi untuk membayar tagihannya secara dicicil dengan tenggang waktu hingga 6 bulan ke depan. Setelah terus dilakukan upaya klaim, permintaan Ririn hanya bisa menerima klaim pada transaksi tanggal 1 dan 2 April, meski tidak semua transaksi dikabulkan dengan nilai refund 1.197.000 rupiah. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Ainyus melaporkan. 6.700.000 rupiah.